Musik Erik Thohir cek rumput bareng vendor, Fakri, kalau Pak Bas ajak tukang bangku, bakal ganti bangku. Dapat memenuhi standar FIFA dalam rangka persiapan U17 November 2023 ini. Sebelumnya sudah ada tim PSSC, tim teknis yang mengevaluasi, tadi kami bahas dulu sebentar kemudian kita lihat lapangannya. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan untuk dapat memenuhi kira-kira standar FIFA itu. Nah musuh gue, hal-hal seperti itu jangan jadi dagelan, dibilang tidak standar FIFA. Jadi standar FIFA itu yang mana? Tiba-tiba dipilih stadion untuk pertandingan. Pakansari. Pakansari, yang kemana tadi banjir melu. Terus kita bilang, standar FIFA nya yang mana? Kalau jis sudah pasti ada atap. Gak mungkin banjir. Hujan lah mungkin. Gak mungkin banjir. Nah tutup kan? Secara rumput juga lebih bagus. Tribun juga lebih bagus. Bukan sombong. Ah lu pernah disana kan? Aduh. Nah lu lihat apakah, apalagi bro, lu daftar stadion mana-mana kan piala dunia. Lu lihat, jujur ya. Jis apakah standar FIFA atau gak? Di atas standar FIFA? Di atas standar FIFA? Apalah saling? Tribun, luar biasa bagus. Semua single shift. Rumput juga bagus. Terus, apa namanya, klasitas-klasitas seperti press con, mix zone. Jis juga mereka menyediakan, apa namanya, kontrol room untuk broadcast. Jis juga mereka menyediakan, apa namanya, kontrol room untuk broadcast. Mereka sediakan semua. Parking juga sesuai dengan apa yang di standarkan di stadion di Eropa. Tidak perlu terlalu banyak. Kita akan kumpul, Pak. Si sintetis ini memang semakin besar. Si tanah semakin tebal. Ini gak bakal cukup. Tuh, akarnya gak masuk. Agar gak masuk. Agar gak lembus. Gak lembus. Cuma gini. Tapi memang benar di pasang. Betul. Kalau ini sudah begitu, Pak. Ini udah begitu. Ke tebalan. Cuma ini memang... Ini sistemnya bersegur, Pak. Ini ada dua sistem yang hybrid. Sistem ini sama dengan sistem yang gigi-gigai. Cuma ini harus, Pak. Ketebalan pasirnya itu di-presenti. Ini yang di-presenti. Iya, di atasnya ya. Ini, 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 papa lihat ya. Ini kan, ini kan sepeda sih. Si tanah, si pasir itu sampai sini, Pak. Oh, pasirnya. Disisakan dua sergiannya. Setelah karpet ini. Betul. 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 Setelah-betul. Betul. Tapi yang pasti, yang jelas ya. Pengusaha rumput kontraktor rumput golf langsung didatangkan ke CIS. Cuan, cuan, cuan. Begitu, kali ya. Cuan, cuan, cuan. Ya, dia pengusaha rumput golf. Ya, jelas dia menyarankan pakai rumput golf. Aduh, kacau juga ini ya. Rik Tohir bilang, tolong, persoalan renovasi CIS jangan dipolitisasi. Anda yang mempolitisasi ini. Kita sekedar mereaksin saja. Kita sekedar merespon saja. Kita sekedar protes sebagai rakyat yang punya hak, yang punya kedaulatan di negeri ini. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kan begitu, maka kami berhak untuk mengingatkan. Anda mau pakai standar yang mana, yang benernya gitu ya. Kenapa CIS ini dulu bukan Anda yang memboroknya? Bapak mau tahu cerita bahwa kami didekati oleh Lumonta yang punya sisgras. Tiga kali karena kami di GBK. Tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir kemudian ditanam rumput dengan sistem springing. Kami tidak mengerti. Kalau kami tidak mengerti, kan tidak bisa. Bagaimana memperbaiki itu sekarang kalau ada gagal? Terkait soal rumput. Rumput yang ada di CIS itu sama dengan rumput yang ada di Stadion Alliance. Sama. Modalnya hybrid. Tadi Bapak ini dikatakan bahwa Pak Kamal diajak untuk membangun lapangan CIS. Tapi tidak mengerti tentang cara-cara yang dihidupkan. Tadi kan ada kalimat tuh. Saya bagaimana melakukannya? Saya tidak mengerti nih standar ini. Kalau tidak mengerti bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana. Kan Bapak nggak paham. Kok bisa mengevaluasi? Anda tadi bicara tentang rumput di CIS. Sambil mengatakan bahwa Anda yang merenovasi lapangan di Gelora Bung Karno. Polemik di Stadion Ulora Bung Karno. Polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari KIPR, Timor Leste maupun dari Filipina. Terhadap rumput yang ada di Stadion. Ini kan yang Anda kerjakan. Inspeksi Jakarta International Stadium, CIS, yang dilakukan Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimuljono dan PC Gubernur di Kai Jakarta, Herobudi Hartono pada Selasa, 4 Juli 2023. Jadi perbincangan publik, terlebih ketika sebuah potret ketika ketiganya mengambil sampel rumput di CIS. Dalam potret tersebut, Chairman Karyarama Prima, KRP, Kamal Mustaki menerangkan kondisi rumput kepada Erick Thohir, Basuki dan Heru yang jongkok dihadapannya. Pemilik perusahaan yang mengurus rumput di Gelora Bung Karno, GBK, itu mengungkapkan permasalahan rumput Jakarta International Stadium, GS. Rumput jenisnya Japonika, cuma ditanam di karpet sintetis. Ini masalahnya. Medianya dangkal jadi akar tidak tembus ke bawah. Rumput itu makhluk hidup butuh sinar dan air, ucapnya dikutip dari Kompas.com pada Selasa, 4 Juli 2023. Air tidak terpenuhi karena akarnya dangkal. Matahari tidak cukup. Ini rumput butuh matahari penuh 8 jam sehari, ucap Kamal. Sementara itu, yang sebelah selatan hanya setengahnya saja dari jam 9 pagi titik 00 sampai 14,00. Ini yang masalah. Jenis rumput sama yang dipakai di Jalak Harupat, Gelora Bung Tomo, dan Gelora Sriwijaya Palembang, katanya. Kamal pun sudah menyampaikan usulan perbaikan kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimul Jono. Solusi sudah kami usulkan ke Menteri, yang bisa dilakukan adalah memindahkan lapangan yang sudah jadi. Salah satunya dari golf kayak ASEAN Games 2018, ujar dia. Kalau tidak bisa, kami ganti secara soding jadi kayak tegel. Itu solusi paling dekat karena untuk 3 bulan. Kalau jangka panjang, ganti rumput, ujar Kamal. Pernyataan Kamal serta rencana penggantian rumput senilai 6 miliar rupiah yang disanggupi Erik Thohir dan Basuki pun ditanggapi miring masyarakat. Satu di antaranya disampaikan oleh pemerhati perkotaan sekaligus pegiat media sosial Fahri Muftar. Lewat status Twitternya Adf Muftar pada Kamis 6 Juli 2023, Fahri tertawa melihat momen Erik Thohir, Basuki dan Heru memeriksa rumput JIS. Pemeriksaan rumput dinilai tak objektif lantaran, ketiganya hanya memeriksa rumput bagian luar lapangan utama. Begitu juga status Kamal yang diketahui merupakan vendor perawatan rumput di GBK. Kocak bed ekokaf kofikoi. Ini rumput yang diperiksa rumput pinggir lapangan dong hahaha. Itu yang ijo royo-royo di tengah lapangan kagak diperiksa, tulis Fahri. Mana yang ngecek vendor lagi? Bolehkah sebias itu kawan? Ya kalau yang cek vendor ya bakal disuruh gantilah biar dia dapat proyek 6M hahaha, jelasnya. Melihat peristiwa tersebut, dirinya berandai-andai apabila Basuki ikut mengajak vendor kursi. Diakininya, Basuki dan Erik Thohir juga akan mengganti kursi JIS karena akan dinilai tidak sesuai dengan standar FIFA. Kayaknya kalau kemarin yang diajak Pak Bas ini tukang bangku, Bakal disuruh ganti bangku juga kayaknya soalnya mendadak gak standar FIFA, tulis Fahri. Lagian itu vendor dibawa setelah ada proses lelang kah? Kalau gak ada proses lelang, enak betul itu langsung ditunjuk dan main kasih harga, ujarnya.